Dewi Persik tak gentar ditantang Nikita Mirzani duel tinju, istri Angga Wijaya minta bayaran 1 miliar rupiah. Perseteruan antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani seakan tak ada habisnya. Seperti diketahui, keduanya saling melempar sindiran di media sosial. Yang terbaru, Dewi Persik mengaku telah ditantang oleh Nikita Mirzani untuk tanding tinju. Sebagai wanita yang tak kenal takut, istri Angga Wijaya itu siap menerima tantangan Nikita Mirzani. Dia mengaku bahwa dirinya telah lelah saling melempar sindiran, dengan tanding tinju diharapkan sebagai pemutus perseteruan antara keduanya. Kalau mau ya ayo, kan lumayan dapet duit ilegal pula, ujar Dewi Persik dikutip dari kanal Youtube Sambel Lalap, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Dewi Persik menegaskan alasan dirinya mau tanding tinju dengan Nikita Mirzani, karena tidak mau hanya modal banyak bicara saja di media sosial. Kita tungga zaman kalau misalkan sekarang banyakan bacot, jadi gak akan mungkin ada yang menang. Terangnya, ya kalau mau tanding diri itu akan lebih baik. Sambungnya, wanita yang akrab di Sapa DP itu membenarkan ada ajakan dirinya tanding tinju dengan Nikita Mirzani, yang difasilitasi oleh Holy Wings. Aku ditawarin katanya pihak sana mau, aku bilang ayo, aku minta 1 miliar rupiah mereka gak punya 1 miliar rupiah. Terangnya, terus kamu minta berapa? 100 juta rupiah, murah amat. Sambungnya, DP melanjutkan akhirnya ia tidak melihat jumlah nominal uang, namun ia hanya menegaskan mau atau tidak bertaruh dengannya. Akhirnya gua nego-nego gua gak lihat nominal mau gak taruh sama gua di ring. Terangnya, wanita berusia 36 tahun tersebut mengakui Nikita Mirzani tak mau tanding dengannya, karena dianggap bukan levelnya. Kan kemarin bilangnya yang sana nantangin, tapi katanya gua bukan levelnya. Gimana deh, pungkasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.